Dari Senin hingga Rabu kemarin, sidang ponis untuk seluruh terdakwa sudah digelar. Bahkan Ibu juga menyaksikan langsung di ruang sidang bersama dengan keluarga. Bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan ponis seluruh terdakwa? Ya, tanggapan kami dari keluarga. Terlebih dah saya, Ibu Ndaal Marhum, dalam hal ponis yang diberikan oleh Hakim. Kami karena sudah mempercayai Hakim adalah perpanjangan tangan Tuhan, yang bisa memberikan keputusan di dalam ponis kepada terdakwa. Penegakan hukum di negeri kita telah diwujudkan oleh penegak hukum atau Hakim yang mulia pada terdakwa, mulai daripada PS, karena dia telah terpenuhi di dalam unsur dakwaan Pasal 340, yang melakukan pembunuhan secara keji dan secara biadab. Jadi, PS telah diberikan ponis hukuman mati, maupun PC terpenuhi juga di dalam unsur dakwaan atau pembunuhan berencana 340, telah juga diberikan Hakim ponis 20 tahun. Begitu KM dan RR juga telah mereka, karena ikut serta mereka di dalam pembunuhan berencana terhadap anak almarhum Yusua, KM telah bertemu juga tuntutan ponis, sudah lebih 15 tahun, maupun RR 13 tahun. Jadi, di dalam hal ini, ponis yang telah diberikan Hakim, telah mereka nyatakan penegakan hukum yang siadil-adilnya. Baik, baik. Berakwa terakhir, yaitu berada E. Toricha Eliejer, dia diberikan hukuman ponis setahun 6 bulan, karena dia telah berani melakukan kejujuran di hadapan persidangan, akan membuka tabir kejahatan daripada Perdisambo, maupun semua terdakwa yang selalu berkelit-kelit di dalam persidangan. Jadi, berada E telah dijadikan jadi JC ataupun dari perlindungan dari LPSK. Ini adalah ketentuan ponis yang diberikan Hakim bersama berada E setahun 6 bulan. Kami pun keluarga menghargai itu. Namun, kami sebagai keluarga merasakan pilunya memang perbuatan berada E ini terhadap anak kami, sampai merengguk nyawanya begitu keji dan biadab. Namun, kami memohon dan meminta pertanggungjawaban Eliejer, janganlah hanya di persidangan ataupun di hadapan manusia, maunya Eliejer nanti semakin bertobat, semakin membuat pembelajaran yang sangat-sangat berharga dalam hidup ini, agar jangan mudah tergiur dengan apapun janji-janji, atasan ataupun dimanapun dia berada dengan orang-orang di sekitarnya. Jangan mau hidupnya disesatkan oleh keserakahan atau dengan nilai uang untuk berbuat kejahatan sampai merampasnya orang secara kejiran biadab. Jadi di sini ponis ini jadi pembelajaran berharga buat dia untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Karena semua perkataan itu perlu kita pertanggungjawabkan karena ada hukum akhirat dan hukum dunia. Baik, Bu Rosti, ini kan memakan perjalanan waktu cukup panjang, berbulan-bulan. Dari awalnya skenario dibuat sampai akhirnya semuanya sudah diungkapkan di ruang sidang begitu. Bagaimana keluarga melihat ini semua sampai akhirnya semua fakta sudah dibeberkan? Apakah memang sejauh ini keluarga sudah merasa lega begitu? Karena publik sudah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya? Ya, tentu kami sebagai keluarga ada kelegaan di dalam pembunuhan berencana anak kami, Almarhum Yesua. Selama ini mereka membuat skenario-skenario atau menggiring of ini untuk menyalahkan anak kami di dalam hal terjadinya pembunuhan berencana keji yang dilakukan PS bersama CS-nya atau komplotannya. Di sini lah terang-terangan di dalam persidangan mulai tentutan daripada JU, dakwaan, bacaan dakwaan sampai bacaan ponis atau yang dibacakan oleh hakim yang mulia telah dibuka terang-terangan di sini atas kejahatan-kejahatan PS bersama komplotannya. Namun kami sebagai ibunda daripada Almarhum Yesua, kami memohon kepada Presiden maupun kepolisian, ke Polri, untuk membersihkan nama bayi anak kami, memulihkan namanya Harka dan Mertabaknya. Untuk kami keluarga perlu dibersihkan dan dipulihkan namanya secara publik maupun secara dihadapan media, memohon menarik segala fitnahan-fitnahan ini terhadap anak kami Almarhum Yesua. Agar nama anak kami boleh tenang juga dan damai di surganya Tuhan. Agar pembunuhan yang terjadi kepada anak kami janganlah menjadi kematian yang sangat sia-sia di dalam hal peristiwa pembunuhan berencana ini. Baik, akhirnya perjuangan keluarga selama ini bisa terbayarkan dengan fakta yang kini sudah diketahui oleh banyak publik. Tapi Ibu Rosti, ini kalau kita lihat dari Sambo, Putri Candrawati, Kuatmaruf, hingga Rizal akan mengajukan banding atas ponisnya. Tanggapan keluarga seperti apa? Dalam hal peristiwa maupun Putri Candrawati ataupun terdakwa lainnya, KM maupun RR, yang mereka mau naik banding itu adalah hak mereka. Mereka berhak dalam hal itu dan untuk kelanjutannya nanti kami mohon juga agar ini semua kami memohon secara keluarga kepada publik maupun media ataupun kepada ahli-ahli hukum agar mengkawal dalam kasus ini. Agar jangan lagi terjadi nanti pembunuhan-pembunuhan atau kejahatan-kejahatan yang luar biasa yang boleh dilakukan segala instansi dimanapun berada dengan memanfaatkan kekuasaan. Dan jangan ada lagi Sambo-Sambo berikutnya yang terjadi di negara Indonesia dan anak buah seperti Yosua-Yosua yang dibunuh secara keji dan biadab. Baik, baik. Bu Rosti, ini saya juga mendapatkan informasi mengenai kabar tentang barang dan juga sejumlah uang milik Almarhum Yosua, anak Anda, masih belum dikembalikan kepada keluarga. Apakah ini benar informasinya? Ya, benar sekali karena Almarhum memiliki barang yang belum kembali kepada orang tua berupa laptop maupun HP, begitu juga pin emasnya dan ATM atau kartu identitas anak kami. Semuanya SIM sampai KTP, semua lenyap. Jadi kami juga di sini menuntut atau memohon agar itu barang anak kami karena kamilah sebagai ahli waris daripada milik anak kami yang telah mereka rampas dan mereka bunuh secara keji. Kemana keluarga akan menuntut barang-barang dan juga uang yang hilang tadi? Kami tadi berangkat ke Mabes, karena di dalam pembunuhan itu ada laporan kepada kami dan ada suatu surat bahwa barang milik anak kami disita sebagai barang bukti bidah di penyidik. Jadi barang itu kami mohon dikembalikan, namun belum selesai prosesnya, kepastian realisasinya pun belum sampai saat ini, karena tadi kami di Mabes ada sedikit, tidak ada kesampaian sampai hari ini milik barang anak kami tersebut kepada kami orang tua sebagai wahli waris. Baik, baik. Lalu Ibu Rosti, ini Fonis sudah diberikan apa langkah yang akan diambil oleh keluarga setelah ini? Langkah yang diambil untuk set ini semua karena masih ada lagi yang belum dipanggil di dalam, ya kita lihat di dalam persidangan adanya rombongan-rombongan yang belum dipanggil atau disidik. Jadi pengacara kami telah membuat laporan berikutnya untuk hal itu yang mengetahui adalah bapak tim penghak keluarga. Baik, baik. Tentunya kami sebagai media juga tetap akan mengawal, seperti yang tadi Ibu katakan bahwa harapannya ke depan jangan ada lagi sambung-sambung berikutnya di Republik Indonesia. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami, Bunda Brigadir Yosua, Rosni Siman Juntak. Selamat malam. Terima kasih.